Intro Rasulullah s.a.w. telah bersabda Iqra'ul Qur'ana Fa'innahu ya'di yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi Bacalah oleh kalian Al-Quran Sebab Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafa'at bagi pembacanya Sahabat-sahabat Majlis Ta'lim Ashabul Hijroh Rahimahkumullah Pelaksanaan tahsin Al-Quran Majlis Ta'lim Ashabul Hijroh saat ini berjalan khusus untuk ahwat Dan dilaksanakan secara online Sehingga memudahkan bagi para asatidah dan santriwati dalam pelaksanaannya Tidak terbatas oleh jarak Dapat diikuti oleh muslimah di seluruh Indonesia Bahkan ada peserta yang berasal dari luar negeri Assalamualaikum um Assalamualaikumussalam Hari ini jadwalnya talaki ya um Iya um Iya Sampai surat apa um terakhir Ini masuk ke surat Al-Hujadah Ya Surat Al-Hujadalah Ya, silahkan um, dimulai Dari fi zawjiha, hanya matobi'i Jadi jangan direbihkan ya um, cukup dua harokat Disamakan dengan matobi'i yang lain Diulang lagi ya um Oh iya Pembelajaran tahsin Al-Quran ini kami kelompokkan menjadi beberapa kelas Yaitu kelas pra-al-Quran Kelas pasokah untuk melancarkan tilawa Al-Quran Kemudian kelas ilmu tajwid dan gharib Dan yang terakhir adalah kelas tahfiz yang dimulai dari Jus 1 Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi santriwati Dan bagaimana pula proses pembelajarannya Berikut alur yang dapat diikuti Pertama, santriwati akan menjalani placement test Untuk mengetahui pencapaian mengaji saat ini Kedua, santriwati akan bergabung dalam grup WhatsApp bersama ustadah dan santriwati yang lain Untuk memudahkan koordinasi waktu pembelajaran Setiap ustadah akan membimbing 5-6 santriwati Ketiga, santriwati akan belajar secara intensif 3 kali dalam sepekan bersama ustadah Dimana waktu pembelajarannya sangat fleksibel Sesuai kesepakatan antara ustadah dan santriwati Dalam pelaksanaannya dapat mempergunakan media WA call, video call, atau media yang lain seperti Zoom dan Google Meet Keempat, santriwati yang telah dinilai siap oleh ustadahnya Akan menjalani test tahsin bersama penguji mempergunakan media Zoom Meeting Proses ketiga dan keempat ini akan terus dilakukan Hingga santriwati dinyatakan lulus tahsin secara keseluruhan dan masuk ke kelas tahfiz Al-Quran Misinya disini yang kita usung adalah Menyelenggarakan pembelajaran tahsin Al-Quran Yang meliputi ilmu tajwid, warib muskilat, dan muqirijul sifatul huruf Yang jarang juga dibahas di pembelajaran tahsin Al-Quran Maka kami memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk Mari kita membedah bagaimana membunyikan huruf-huruf sesuai dengan haknya Judul kajian pada malam hari ini adalah Pendalaman memperjun huruf Tentunya huruf-huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran Kemudian menyelenggarakan kajian keilmuan Islam Seperti fikih ibadah, hadis-hadis amalan sunnah, adab akhlak, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya Yang bisa kita simak secara online tulang Kemudian ini merupakan inisiasi dari ibu-ibu Bahwa para as-satidah dan santriwati mengadakan wakaf Al-Quran Bakti sosial dan hal lain yang bermanfaat bagi umat surah-surah kita Pelaksanaan tahsin Al-Quran Majelis Ta'lim Ashabul Hijroh ini dilaksanakan dengan bebas biaya Sehingga dapat diikuti dengan mudah oleh siapapun dan dimanapun Mari manfaatkan kesempatan emas ini untuk bersama-sama berupaya memperbaiki cara kita membaca Al-Quran Bersama Ashabul Hijroh Menebar manfaat Untuk sahabat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!